Perkenalkan, saya Angelim dari kelas SI1A dengan NPM 2327-240084. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah, spesifikasi, dan aplikasi apa saja yang sering saya gunakan di tablet saya. Selamat menyimak! Dalam sejarah ide pertama mengenai tablet PC atau perangkat komputer, datang dari seorang ilmuwan komputer yang bernama Alankai. Di mana pada tahun 1972, konsep tablet PC ini ia namakan sebagai Dainaboo. Ia juga menjelaskan bahwa perangkat tersebut merupakan perangkat komputer personal yang cocok bagi anak-anak. Benda rancangannya ini sudah dilengkapi dengan perangkat hardware, seperti layak, prosesor, dan juga memori penyimpanan. Selain itu, juga dilengkapi dengan tenaganya sendiri dan juga pen. Di penghujung tahun 80-an, gagasan Alankai menjadi kenyataan dengan munculnya PC pertama di dunia yang bernama GridPad, dengan menggunakan operasi bistos seperti kebanyakan komputer pada waktu itu. Selain itu, juga dilengkapi dengan stilus untuk menggambar, mendesain, yang terhubung langsung ke komputer workstation. Munculnya iPad membuat penggunaan tablet PC kembali lagi. Suksesnya Apple dengan produk iPad membuat para produsen semakin berlomba-lomba untuk menciptakan tablet, seperti Samsung Tab dengan Android sebagai sistem operasinya. Seperti yang saya miliki ini, ini adalah Samsung Galaxy Tab S8 5G yang merupakan keluaran tahun lalu, 2022. Samsung Galaxy Tab S8 5G ini memiliki dimensi 253,8 x 165,3 x 6,3 mm dengan berat 507 gram, dan dilengkapi dengan 4 speaker di bagian kanan dan juga kiri. Dilengkapi dengan 2 kamera utama dengan konfigurasi 13MP wide dan 6MP ultrawide, dengan 1 kamera depan dengan konfigurasi 12MP ultrawide. Pengaturan di Tab ini sama halnya seperti kebanyakan perangkat. Terdapat jenis dan ukuran font yang bisa diganti, waktu tunggu tampilan layar hingga 30 menit, bila navigasi yang bisa diganti menjadi jenis tombol maupun gestur usap. Selain itu, juga terdapat kunci layar dengan 5 tipe. Bisa melihat perawatan perangkat dan baterai, seperti daya baterai yang bisa bertahan kurang lebih 2 hari, penyimpanan sebesar 128GB, dan memori sebesar 8GB. Di bagian penyimpanan dan memori, kita bisa melihat jumlah penyimpanan yang terpakai, baik dari aplikasi maupun sistemnya. Kemudian, juga bisa melihat mengenai spesifikasi tablet lebih rinci di bagian tentang tablet. Samsung Galaxy Tab S8 5G ini dilengkapi dengan pen, yang dapat digunakan untuk menggambar, mewarnai, maupun menulis. Di sini, saya mencoba mencoret-coret dengan berbagai jenis brush, dengan ketebalan brush, ketebalan warna, dan berbagai warna yang tersedia. Samsung Notes ini juga terdapat fitur penghapus dengan 2 tipe, yakni tipe penghapus coretan dan penghapus area. Kemudian, terdapat fitur di mana ketika kita menggambar bentuk secara tidak rapi, maka secara otomatis bentuk tersebut akan terbentuk dengan sempurna. Seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwa pen ini juga dapat digunakan untuk mewarnai. Di video ini, saya mencoba untuk mewarnai di aplikasi yang bernama Pen Up. Aplikasi yang sering saya gunakan adalah Samsung Notes. Di aplikasi ini, saya mencatat berbagai materi pembelajaran dan membuat wishlist film. Aplikasi kedua yang sering saya buka adalah YouTube. Selain untuk menonton gameplay, vlog, storytelling, saya juga sering mencari materi pembelajaran di YouTube. Aplikasi ketiga adalah Google Drive. Google Drive amat sangat saya perlukan karena saya suka menyimpan video, foto, tugas, dan dokumen di sini. Jikalau penyimpanannya penuh, bisa berlangganan untuk upgrade penyimpanan dengan kapasitas yang lebih besar lagi. Tablet ini bisa menggunakan keyboard nirkabel. Ketika keduanya sering terhubung, akan mengirim dan menerima sinyal melalui Bluetooth. Sehingga tablet dapat mendeteksi input dari keyboard dan menggunakannya untuk mengetik. Tablet dan keyboard bawaan yang dapat dilepas biasanya dirancang dengan menggunakan konektor fisik khusus yang disebut dock connector atau Pogo Pins. Ketika saya menyambungkan keduanya, Pogo Pins akan membuat kontak listrik yang menghubungkan kedua perangkat ini yang memungkinkan pengiriman data dan daya listrik antara tablet dan keyboard. Sama halnya dengan laptop, smartphone, maupun iPad. Perangkat ini juga dapat mendownload gambar, audio, video, dokumen. Juga bisa melakukan pemindahan foto dari galeri ke Google Drive dan dimasukkan ke sebuah album. Untuk pen dapat diletakkan di casing transparan maupun di belakang tab dengan sistem magnetik. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.